Kita ke Pak Edi Mulyadi ini Kaitannya buku putih nih Pak Coba mohon Pak Edi juga ngasih bocoran ke kita ini ya Kan banyak tuh yang belum nonton videonya Pak Edi Nah ini kesempatan juga ini Silahkan Pak Edi Mulyadi Dinyalakan Pak Edi mic-nya Oke 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 Udah ya, ada masuk ya, seolah ya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Alamat dan salam Semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Serta sahabat keluarga pengikuti yang setia Hingga zaman kelak, amin Mohon maaf banget, mohon maaf banget Baru bisa gabung ya, tadi mulai jam berapa? 15.30 ya Ya Ketika An-Hanif bilang kita bicara Temanya mengungkap misteri buku putih Wafatnya 16 kar EPI Ini gara-gara Hanif Saya tadi pagi, siang bahkan pada solat Jumat Saya posting channel saya nih ya Siap, siap, siap Mudah-mudahan tanya Komnas HAM terlibat Nah jadi Dalam buku putih yang kami susun DP3, saya anggota DP3 juga Jangan lupa Itu memang Mengungkap Ada persekongkolan sistematis Yang dilakukan oleh Apa sih namanya Oleh Aparat negara Untuk menghilangkan jejak Dan yang membuat kita miris Adalah bahwa ternyata Bahkan Komnas HAM yang menjadi Harusnya menjadi lembaga Di garda terdepan Untuk Apa namanya Memastikan bahwa Hak asasi manusia Setiap warga negara Terjamin Justru Ikut Dalam permainan kotor Yang Apa ya Bagian dari Menghilangkan jejak Jadi Nah Buku putih ini memang Sudah selesai dicetak Sudah selesai dicetak Dan Kita berharap Beberapa hari ini Kedepan bisa Beredar dengan masif Memang Perlu dana Tapi insya Allah Allah akan tolong Dengan cara-cara yang lainnya Dan sudah ready Kita lagi bicarakan Teknisnya Teknis sosialisasi Kapan Bagaimana Dimana Itu penting juga Karena Ini memang Buku ini Dari awal kita duduk Rah awal Tim ini Sudah terjadi Perdebatan yang lumayan seru Karena Mohon maaf sekali Kalau saya Bilang Bukan tanpa risiko Bukan tanpa risiko Buku ini terbit Karena Membongkar Membongkar Adanya Apa namanya Adanya Kerja-kerja Sistematis Dari aparatur negara Dalam buku itu Kita tidak sebut lagi Polisi Pelakunya Tapi kita sebut Aparatur negara Ada lembaga lain Yang nanti Bisa dibaca saja Benar-benar Yang kita Bisa mundur Dari mulai Tanggal 4 Juni Eh sorry 4 Desember 4 Desember Di Pondok Pesantren Markas Syariah Megamendung Jadi 4 Desember Itu Hari Jumat Kami Wartawan-wartawan Senior di FNN Janjian Memang dengan Habib Rezek Syihab Kami diterima Dan itu adalah Menurut Habib Itu tamu pertama Yang dia terima Setelah peristiwa Pemulangan dari Saudi Dan kami datang Saat itu Pas azan-asar Azan-asar Kemudian Diminta duduk Di sebuah ruangan Teras Begitu Kira-kira Jam 4.30 Diminta geser Ke atas Ada bangunan Tiga lantai Tapi kita Duduk di atas Di atapnya Langsung ke langit Atasnya Dan Belum lama Kita duduk Ngobrol Ada drone Ada drone Yang memantaukan Waktu itu Kita bercanda-bercanda Halo Dadah-dadah Gitu ya Dan Ketika kami Turun dari Negamendung Itu pada Salap Ishak Kira-kira jam 8 Itu karena turun Jadi kita hati-hati Di pos Terdekat dengan Markas Teman-teman Laskar EPI Start Jalan terus Jalan terus Tapi karena Ngantri Jadi agak pelan Dan kemudian Kaca saya buka Ada seorang Laskar yang Print Kami Tangkap Tiga Anggota Bin Dia bilang begitu Wah Kenapa Ada kan ditangkap Mereka mematau-matai Dan ketika itu Jalan-jalan Nah malamnya Malamnya Beredar Di grup-grup WA ID ID card Si Si Bin tadi Ada kartu anggota Bin Ada kartu anggota MI Ada kartu anggota Wartawan Ada Bacam-bacam tuh Termasuk foto-fotonya Bahkan Apa sih namanya Mobilnya pun Plak nomornya pun Ternyata juga Di Apa namanya Di Dipalsukan Itu dibongkar Begitu lupa Dibuka Begitu lupa Lalu saya kontak Menarman waktu itu Saya bilang Bro Lo gila loh Kok dibongkar-bongkar Bilang gitu Terus dia bilang Ya biarin mereka tahu Kita tahu mereka awasi Gitu Dan ternyata Kami yang berapa Di buku putih itu Akhirnya merasa Bahwa Menduga Peristiwa 7 Desember itu Antara lain Karena Peristiwa tanggal 4 Desember Jumat malam itu Jadi mereka Marah Kemudian Melakukan pembahasan Dengan seperti itu Buku ini Cukup tebal Lebih dari Dua salaman Tapi Kita buat Memang sesantai mungkin Walaupun tetap Karena itu sebuah dokumen Yang Kita menyebutnya Bukan Tim Mencari fakta Kita PP3 itu Tim pengawal Peristiwa pembunuhan Tim pengawal Peristiwa pembunuhan Jadi kita memang Karena kita tidak Merasa punya Legal standing Untuk Mencari fakta Kalau mencari fakta Kan kita memanggil orang Mewancarai Ketemu orang Segala macam Kita gak punya Legasi yang seperti itu Dan dari Penelusuran kita Memang kita temukan Bahwa Apa yang dilakangkan Komnasan itu Tidak Merupakan sebuah penyelidikan Karena Basisnya pertama Mereka menggunakan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 Harusnya mereka Menggunakan Undang-undang nomor 26 tahun 2000 Tentang pengadilan HAM Dan itu membuat Cara pandangnya Harusnya berbeda Dan Kami menyimpulkan Laporan yang dibuat Komnasan itu Bukan hasil Penyelidikan Tapi hanya sekedar Pemantuan Dan disitu memang Kami mendapat Kopinya dari Kantor Menko Polhukan Dapat resmi Dapat itu Memang isi dari Laporan Komnasan itu Sangat-sangat sumir Bagaimana Hal-hal sepele Yang sangat basic saja Mereka sengaja Tidak ungkap Misalnya Tempo menyebut Ada mobil Land Cruiser hitam Land Cruiser hitam Datang ke lokasi Kemudian ada seorang Laki-laki Kelimis Memberikan perintah-perintah Begini-begini Kemudian setelah itu Mereka membuat Sebuah lingkaran Kecil Dan seperti Tim Voli Yang berhasil Memasukkan bola Smash ke Kandang lawan Mereka Selebrasi Nah itu Sama-sama tidak Disengung Dan tidak Diungkap Komnasan tidak Menelusuri Siapa Pejabat Yang datang Dengan Land Cruiser Warna hitam itu Siapa dia Kenapa dia Membeli perintah Segala macam Bahkan sampai Nomor polisi Land Cruiser hitam pun Tidak diketahui Kan gila Begitu sepele Tidak diketahui Kemudian juga Komnasan dengan Sembrono Menyimpulkan Bahwa Pak Edi Mulyadi Ada kendala Sinyal Ya Kita menunggu Sambungan Lagi Ini ada Kendala Sinyal Dari Pak Edi Halo Pak Edi Menarik sekali ya Pemirsa Bahasan terkait dengan Buku putih TP3 Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan Yang salah satu Disitu ada Pak Edi Mulyadi Ada juga Pak Abdullah H.Mahua Yang dulu Penasihat KPK Dan juga ada Beberapa Yang lain ya Yang tentunya Ini nanti Menarik Nah Kalau Pemirsa ada usulan Untuk dirilai Silahkan komentar ya Di bawah ya Barangkali nanti kita Coba minta izin Ke Pak Edi Mulyadi Untuk bisa kita Relaykan Lanjut Pak Edi Ada hubungan koneksi Tadi ya Sorry banget Jadi Jadi Komnasan memang Ternyata menjadi Bagian dari Upaya menghilangkan Kejak Yang secara sistematis Dilahkan oleh Rejim ini Kita menyebut Anak-anak muda itu Bukan dibunuh oleh Polisi Tapi oleh sebuah Oleh Institusi negara Karena ini kita sebut Sebagai aparatur negara Persoalan Oknumnya itu Adalah Polisi Lain lagi Tapi dia sebagai Institusi Bukan kepolisian Itu sebabnya Kita mengelih Apa yang dilakukan oleh Pak Edi Imran Adalah upaya-upaya yang Sepertinya Imen mengambil Alih tanggung jawab Nah Buku putih ini Diharapkan betul-betul Bisa mengingat kebenaran Walaupun kita tahu Banyak yang tidak senang Dengan adanya Buku putih ini Terutama pihak-pihak Yang akan Merasa diteranjani Kelakuannya Kekejamannya Sebagainya Jadi Komnasam itu Sepertinya misalnya Dia dengan gegabah juga Mengatakan Anak-anak itu Tidak mendapat ciksaan Terusakan pada tubuh Mereka Terjadi karena Apa namanya Proses waktu Nah gitu kan Padahal Mustahil bahwa itu Proses waktu Cuma dua malam Tapi Luka-lukanya begitu Dasar Di punggung Di leher Di mata Di kaki Di itu Bekas lubang Dan setiap Setiap mayat itu Yang pasti ada Bekas jahitan Ada bekas jahitan Di dadanya Yang menunjukkan Bahwa yang kesangkutan itu Mengalami Apa yang sebut Otopsi Padahal otopsi itu Harusnya memang Mendapat izin dari keluarga Dan keluarga Selamat kali Tidak memberikan izin Jadi Hanif Sementara begitu Mohon maaf banget Saya tidak bisa terlalu Banyak mengeksplor Karena Ada semacam Kesepakatan Saya tidak Bicara terlalu banyak Sebelum buku itu Benar-benar beredar Gitu Bicara terlalu banyak Bicara terlalu banyak